Oke 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 Berarti bahas masalah dualisme Iya bener banget soalnya beberapa berita kali ini Ada dualisme Yang sedang ramai Dualisme Nama band Yang itu kayaknya kita harus sebutin nama juga gak apa-apa Karena memang semua publik sudah tahu Sudah tahu Jadi ada band Batu Nisan Batu Nisan Terjadi dualisme Si siapa Pokalis itu ya yang cewek yang bikin status itu Oh iya Maaf ya sebutnya Kak Yanti Kak Yanti iya Katanya cantik sih manis Ini bahas band dualismenya dong Iya iya ada ada Kak Yanti Sama Yang kemarin baru diundang Gak tahu ya ini diundang atau gimana Cuman ada di kontennya Platar Platar oke Live studio gitu Terus pakai nama Batu Nisan Si si Kak Yanti kan Sebagai pembuat lagu juga kan ya Songwriternya dia kan itu Ada beberapa personil yang original juga di Kak Yanti kan Kayak Loh tinggi siapa gitu kan Pak Yanti pakai nama sama Gak ada perjanjian Atau apa Dan kotanya juga sama Loh atas namanya kota itu Jadi Kak Kota sama Beni samalah gue sama Dualisme Bener-bener dualisme Kak Yanti ribut Jadi gini Kak Yanti Anda masih dibagi dua ribut Anda harus belajar dari band teman saya yang tidak hadir Innalilahi Simponik Harmonik Poliponik Dibagi tiga Perebutan nama Innalilahi sampai ada tiga Belum lagi ada lagi yang Alam kubur Alam kubur Band teman saya juga Ada dua Betakota tapi Gendrinya sama Lagunya beda Dan memang tidak ada Kalau itu sih memang bukan franchise kan Memang kebetulan idenya sama Sama Jadi Di tanggal dan hari yang sama mungkin Si anak-anak Surabaya Oke Nama kita Alam kubur Di hari dan tanggal yang sama Dan jam yang sama mungkin Di Sidoarjo juga berfikir Dapet ilham dari Tuhan sama gitu Oke Alam kubur gitu Dan kalau di breakdown Alam kubur Sebenarnya Watonnya juga sama Wah Wah Sama-sama kakek Sama-sama kakek Sama-sama kakek Sama-sama kakek Mas kian ma Mas kian ma Harusnya Donis yang bilang kayak gini juga Iya co Kobrok Iya iya Nama dualisme Dualisme Tapi Tapi gini Tapi gini Kalau dualismenya Alam kubur kan Memang tidak ada Kaitannya Tidak ada personil yang Keluar terus Begitu Nama yang baru Enggak Murni memang Ketidak Ketidak sengajaan ide nama yang sama Tapi kalau kak Yanti ini kan Mbak Tunisan kan Itu kayak Iya Namanya kan ada mandat atau apa Kalau gak salah Ada kesengajaan Ada kesengajaan Karena lagu-lagunya juga yang dibawain lagu-lagunya kak Yanti Iya Jadi kayak Mungkin itu internal ya Kita Dan juga beda-beda kota Iya Kita gak bisa Lebih dalam Lebih dalam untuk Ngerti Cuman beberapa Beberapa sedikit info Katanya Yang kemarin main Kita bilangnya Batu Nisan lama Batu Nisan baru Terus Batu Nisan pecah Gak tau yang gimana Katanya sih Yang baru itu Yang ngebentuk itu Adisional player dulu Di Batu Nisan yang lama Malah adisional Bukan Bukan personil Mantan bukan Bukan mantan personil Malahan gitu Katanya sih Adisional player Bentar gangguan Ada kucing Jadi Adisional player Yang dulu main Yang lama Terus tiba-tiba Bentuk yang Bikin Gak tau Permasalah internanya Dimana Cuman Dimain lah Di Pelatar Dimana Pelatar kan memang Ya Pelatar Channelnya udah 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 jadi sorotan gitu loh Udah gede lah Udah gede Komersil lah Net ya komersil Aku malah curiga gini Oh jangan-jangan Memang Sorry Sorry banget Buat Temen-temen alam kubur yang Tidak perform di Pelatar Yoh Tapi itu asumsi I sih Alam kubur Batu Nissan Sorry Alam kubur Enggak Aku lagi ngerjain kawasnya Alam kubur sih Ya 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 Untuk Personal dari Batu Nissan yang Tidak Tidak perform di Pelatar ya Apalagi untuk Kak Yanti Sebenernya Status Kak ak Yanti itu Malah Akhirnya jadi Spotlight Untuk Mereka yang perform di Pelatar Iya Karena Keblow up banget gitu Karena Sampai upload video ulang gitu Upload atau share waktu itu Aku lupa Repose lah ya Repose gitu kan Repose Itu Malah Kak Yanti kayak seolah-olah mendukung Langkahnya mereka malahan Meskipun dengan kontroversi ya Benar Benar Itu Akhirnya jadi ladang promosi Itu S3 marketing banget Begitu kan Kesannya Gitu kan Aku gak tau memang bener-bener ada Ada Apa Ada problem atau apa Atau Bahkan mungkin orang-orang Malah mikirnya Wah enak banget Dibantuin promosi Gitu kan Atau Yang berpikir buruk malah gini Oh ini S3 Marketing nih Nanti salah satunya naik Nanti gabung jadi satu Di blend aja gitu Akhirnya kan kayak gitu Antara reunion atau Fituring Fituring gitu loh Batu Nissan 1-2 gitu kan Yang satu Batu Nissan Yang kedua mungkin Batu Nissan Kramit Batu Nissan Cor Kijing-kijing Jadi ada apa ya Ada engagement juga Ya sama kayak kasusnya Yang band barat itu Apa itu Yang sama kasusnya Oh Batu Nissan Batu Nissan Kan juga pernah sama seperti itu kan Cuman bedanya Itu kasusnya karena Yang satu ini Yang dari sisi marketing Yang satunya dari sisi kreatif Makanya itu udah dipecah Kalau yang ini kan kita gak tau Kasusnya karena apa Iya Karena kalau Batu Nissan kan Enak musiknya Ya itu Aku gak ngomong ya Gak ngomong ya Ada mancing Gak ngomong ya Kita tarik ke Q&A kemarin Q&A kemarin Ada Mas siapa Tanya yang Kenapa Gotik Gotik Metal Perkembangannya Terus Lebih apa Lebih Menikmati Den Metal Lu gak liat sekarang Lebih menikmati Mana Gotik Gotik Gossipnya Tapi dari Permasalahnya Iya Kita ngomongin juga Gak kita malah Gara-gara Donnie Gak bisa Aku harus ngomong Karena itu kan Udah tertera di Facebooknya dia Donnie Adrian gitu kan Bukan teman kita sih Yang gak dateng ini Bukan Ini Donnie Beda lagi kan Gara-gara Donnie Adrian Kita malah dengerin Cahaya Bidadari Versi Jedang Jeduk Ini terjata enak Eh jangan berantem Kucing Eh kucing anjing Sial gitu loh Aku gak pernah Dengar Aslinya Malah disuguhin Jedang Jeduk Dan ternyata enak Buat Gorek Saya sarankan Buat teman-teman Mungkin bisa ganti Bukan Gotik Tapi Jedang Jeduk Dan Black Metal Jedang Jeduk Gotik Jedang Jeduk Gotik Terus habis itu Dipake Musiknya Ibu-ibu Senam Tapi kayaknya Batu Nissan Yang satunya Udah terdaftar Haki Kita bakalan Disemasin Gak kan Cuman saran Kita gak Maghina Lalu Lalu ada Beberapa Temen juga Yang kita kenal Akhirnya Bikin Status Atau statement Statement Ini Strategi Ya itu tadi Strategi marketing Juga Terus Beberapa Dari pihak Apa ya Kita bilang Pihak-pihak Platform Iya kan Kalau kita sebut Platter Nanti kita Somasi Subscriber juga Gala Nanti gampang Apa maksud Anda sebut-sebut Platter Si pihak Platform itu Ya ada Yang mengkritikan Kenapa gak Reset dulu Gitu loh Kok yang ini Yang main Gitu loh Kok gak Reset Yang mana Yang original Ya kan Yang mana Yang KW Balik lagi Yang marketingnya Paling bagus Mungkin yang Tidak original Kalau ngomongin Marketing Di Performing Ya kan Nyari views Atau apa Like Kita balik lagi Di platform Itu Untuk Untuk Show Untuk Light perform Itu harus gimana Harus daftarkah Harus bayarkah Nah itu Harus dipanggil Kalau memang itu daftar Ya berarti Seharusnya punya Kesempatan yang sama Kalau memang itu bayar Berarti yang kaya Iya kan Yang kaya Bisa masuk ke platform itu Gitu kan Atau harus gimana Atau memang koneksi By connection Maksudnya gini Kok aku yang kenal Yaudah aku yang main Kalau kita gak kenal Dia gak main Tegang chat Bang main down Bang main down Gitu kan Ya 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 Habis 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 Kan dari situ Perkanyaannya Dan platform ini Itu tadi Enak Teman kita yang bikin Statement kan Enak nih Dampet views Katakanlah kan Dapat adsense Dari situ Dengan Dapat views Dapat adsense Tapi apakah Dibagi kepada Banknya kan Gak tau Gak tau Gak tau Tetap kita gak tau Dari platformnya Maksudnya By By Gini Perjanjiannya By adsense Atau By perform Oke Kamu Bayar segini Untuk perform Selesai Atau mungkin Kamu bayar segini Untuk perform Selesai Terus adsense Semua Itu Ke aku Kan gak tau Itu Balik lagi Ke MOU Itu Administratif Itu seharusnya Cuman kan Itu tadi Statement teman kita Juga Enak nih Akhirnya Dapat engagement Yang kembali lagi Yang ada yang Ngeritik Oh gak Reset Gini-gini Apakah Si platform itu Tadi Tahu Gitu loh Kalau aku Mainin band ini Pasti ada Perseteruan Dari perseteruan itu Akhirnya mereka Nge-klik video Iya Penasaran Dari google Dari youtube Akhirnya Dikategorikan Sebagai view Sebagai adsense Viewnya dapet Dapet Malah kita yang Viewnya malah Kejedak-jeduk Gara-gara Facebook Doni Andrian Bukan teman kita Yang gak dateng Bukan Tapi Facebook Doni Andrian Tapi bagus Mas Doni Supaya kita Tidak nge-klik Yang Iya Adsennya yang Kejeduk-jeduk Platformnya kan Gagal Berarti Kita malah Proposikan Jadak-jeduk Gitu loh Dari situ ya Sebenarnya kita Membela metal Atau tidak sih Kok kayaknya Kita breksek Banyak Dan dari Platform juga Dipertanyakan Sebenarnya Mungkin Mungkin udah tau Terus nyari Perseteruan Iya Sama kayak kita kan Kita Beli 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 Dan cari musuh Beli Beli Dan cari Musuh Beli Dan cari Apa lagi Kita balik lagi Di dualisme Nama band sama Atau Apa yang sama Inalilahi Tiga 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 Cuma Cuma beda Dibedain Di Belakangnya Simfonik Harmonik Teatrical Teatrical Selesai Mungkin Mungkin Batu Nissan Bisa Meniru Cara Inalilahi Sebagai solusi Dan mungkin Platformnya Juga bisa Mengundang Batu Nissan Yang satunya Juga Itu kan Spotlight Juga Itu juga Bisa Nunggang View Kita saran Aja Tapi Balik lagi Mas Tentang dualisme Kenapa Kalian Enggak Enggak Lebih memilih Untuk Mengganti Nama Tetap Mempertahankan Nama Itu Kenapa Gampangnya Gini Oh Nama Sama Ya Ya Udah Aku ganti Aja Pake Nama Lain Kenapa Enggak Segampang Itu Keputusannya Ini Ini juga Aku Enggak Tahu Aku Garo Maksudnya Ini Menurutku Menurutku Terserah Maksudnya Kalian Mau gak Setuju Atau Tidak Kurusan Kalian Tapi Menurutku Nama-nama Band Gotik Dan Sejenisnya Black Metal Juga 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 Dead Metal Malah Lebih Banyak Yang Sama Gini Lagian Take Tommy Take Tommy Sopo Tommy Papa Take Tommy Tapi gini Tapi Aku Menurutku Nama-nama Yang Lokal Wisdom Hari Iki Lab Menurku Mempertahankan Nama Iku Terus Marengono Sampai Terjadi Dualisme Ngapain Nama jelek Yang mana Semua Kayak Nama-nama Gini Aku bahas Dulu Dari Yang Sudah Tidak Aktif Aku bahas Yang tidak Tidak Aktif Saja Inalilahi Tidak Aktif Kayaknya Buyar Semua Tiga Tiga Tidak 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 Menjual Gitu 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 Tidak Terserah Ini Ini Menurutku Disclaimer Duri Menurutku Jadi Kalau Kalian Tidak Setuju Boleh Boleh Contoh Lagi Nama Temen Band Kita Sendiri Alam Kubur Aku Sempet Ngobrol Sama Temen Temen Bukan Sama Temen Alam Kubur Karena Ini Gokon Gokin Di Warung Yang Ngapain Dipertahankan Dengan Nama Alam Kubur Buyarnoy Ganti Ising Lebih Internasional Meskipun Tidak Meskipun Tidak Sesulit Bahkan Aku Ngomong Terlalu Sulit Akhirnya Sulit Untuk Nyari Fanpage Contoh Paling Sulit Nyari Fanpage Aku Bikin Mau Cari Aku Cuma Hafal Tiga Huruf Depannya SKJ Coba Aku Gak Apal Huruf Depannya Gak Kira Ketemu Fanpage Terlalu Sulit Pakai Bahasa Inggris Karena Menurutku Gampang Untuk Di Ingat Anggap Alam Kubur Graveyard Pemakaman Alam Kubur Alam Alam Realm Realm Nature Kubur Kubur Buneral Nature Buneral Lebih Interasional Banget Apa Mungkin Diganti Diganti Istilah Istilah Lebih Lebih Islami Barzak Gak Reset Kan Barzak Ada Barzak Ada Itu Menurutku Lebih Keren Gak Sampai Terjadi Dualisme Dan Dipertahankan Keren Karena Aku Bukan Berarti Tidak Suka Dengan Lokal Tapi Seandainya Namanya Memang Bener Bener Lokal Banget Lokal Banget Maksudnya Daerah Contoh Amertah Itu Lokal Banget Dan Dualisme Dualisme Wajar Dipertahankan Wajar Keren Amertah Sudah Ketara Gitu Dari Gaya Bermusing Juga Beda Tapi Lek Sombor Mokoyo Dini Mbak Yanti Batu Nisan Terus Marengon Alam Kubur Kenapa Gak Ganti Nama Aku Mbak Lemane Memang Kalian Mau Membawa Musik Yang Baru Terus Marengono Maksudnya Pendewasan Musik Musiknya Baru Beda Dari Yang Lama Ganti Nama Gak Masalah Kalau Kalau Kalian Mikir Legasi Kalian Masih Terbentuk Di Tahun Ini Tidak Balik Lagi Kalian Memulai Ini Tahun Berapa Dan Sampai Di Titik Ini Kalian Masih Di Tahun Ini Dan Masih Seperti Ini Dan Tidak Berkembang Ganti Ganti Kalian Gak Usah Mikirin Legasi Kalian Gak Usah Mikirin Gini Aku Ngomongnya Mungkin Gak Jelas Tapi Gini Anggaplah Kalian Mulai Nge-ban Tahun 98 Di 98 Pendengar Kalian Itu SMA Anak-anak SMA Sampai Kuliah Di 2024 Pendengar Kalian Usia Berapa Kalau Tidak Ada Pendengar Kalian Di 2024 Yang Masih SMA Berarti Kalian Tidak Berkembang Secara Pendengar Kenapa Kalian Harus Takut Untuk Mengganti Nama Karena Sebenarnya Musik Kalian Hanya Dinikmat Oleh Orang Dulu Tidak Ada Perkembangan Di Tahun Ini Jadi Ketika Kalian Ganti Nama Dan Kalian Bahkan Ganti Jendri Itu Tidak Nge-fek Delegasi Kalian Bahkan Itu Mungkin Bisa Jadi Hal Baru Mungkin Kalian Bisa Dinikmati Oleh Anak-anak SMA Di Tahun Ini Aku Setuju Karena Itu Kalau Seumpamanya Ganti Nama Bisa Lebih Bebas Lagi Kalau Kita Kita Karakternya Nama Yang Lama Kita Terpaku Harus Pake Harus Main Yang Kemarin Kayak Gini Dan Kalau Kita Pake Nama Baru Explore Lebih Luas Contoh Yang Udah Ganti Nama Ghostline Dari Sebuah Tawa Dan Cerita Ganti Ghostline Mereka Mau Sepertinya Mereka Bener-bener Mau Merubah Semua Musik Mereka Musik Mereka Jadi Yang Lebih Fresh Dan Apakah Sukses Ya Sukses Secara Musikalitas Bagus Lebih Fresh Lebih Fresh Dan Apakah Kehilangan Penontonnya Atau Pendengarnya Enggak Justru Malah Menggaet Penonton Baru Coba Untuk Mengganti Nama Karena Siapa Tahu Dengan Nama Baru Itu Membawa Keberuntungan Kita Lihat Dari Behimoth Dulu Namanya Bepomet Sekarang Ganti Behimoth Main Di Solo Main Di Sini Siapa Tahu Nanti Batu Nisan Nama Jadi Apa Mainnya Udah Kelas Eropa Bisa Tapi Kalau Masih Mempertahankan Nama Bisa Saja Ada Beberapa Statement Atau Beberapa Alasan Alasan Ya Mungkin Mereka Terlalu Fokus Dengan Nama Terdahulu Kejayaan Mereka Nanti Takunya Kalau Pakai Nama Ini Malah Malah Gak laku Padahal Malah Kalau Pakai Nama Baru Dan Mereka Menyasar Pasar Baru Mereka Masih bisa Malahan Terkadang Dualisme Kayak Gitu Rebutan Empire Kejayaannya Legasinya Padahal Kalau Aku Bilang Tadi Pendengarnya Apakah Masih Ada Apakah Sampai Hari Ini Masih Mendengarkan Mereka Contoh Paling Nyata Batu Nisan Siapa Yang Mendengarkan Hari Ini Mas Doni Mas Doni Apakah Ada Anak-anak SMA Hari Ini Yang Mendengarkan Mungkin Ada Kita Nggak Tahu Karena Itu kan Di kota Lain Tapi Kalau Ngomong Legacy Juga Ya Kenapa Takut Gitu Iya Kan Balik Lagi Disitu Nanti Kita Bikin Band Terus Takut Nggak Laku Atau Apa Ya Nanti Kalau Disomasi Kita Bisa Tanding Lagian Satu Lagi Dualisme Itu Tadi Sama-sama Tidak Didaftarkan Di Haki Juga Mungkin Padahal Misal Padahal Seandainya Mbak Yanti Ya Tadi Kak Yanti Kak Yanti Seandainya Mendaftarkan Batu Nisan Di Haki Terus Ada Personil Yang Bahkan Itu Adisional Kan Katanya Yang Sampai Perform Dengan Nama Batu Nisan Dan Itu Di Upload Youtube Di Platform Itu Kak Yanti Bisa Menuntut Platform Dan Band Karena Ini Tidak Terdaftar Ini Plagiarisme Iya Iya kan Dengan Mudah Bisa Dengan Mudah Kalau Bikin Status Akhirnya Endingnya Cuman Engagement Buat Band Yang Perform Iya Jadi Kayak Saran Juga Daripada Ribut Di Status Bikin Gini Bikin Gitu Mending Buru-buru Daftarin Ke Haki Siapa Cepet Dia Dapet Nanti Bisa kok Nanti Yang Lama-lama Mereka Udah Terlanjur Upload Yang Lama-lama Bisa Di Glaim Glaim Bisa Jadi Band Gotik Metal Nomor Satu Di Indonesia Dead Metalnya Udah Diapus Di Di Korea Soalnya Bukan Di Indonesia Jadi Yang Kurang Disadari Mungkin Sama Teman-teman Band Terutama Musesia Underground Mainnya Intertain Itu Di Hak Kekayaan Intellectual Aku Mau Ke Mas Berhancun Blah 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 Gitu Gara-gara Dibajak Seandainya Mas Sebrengsek Itu Untuk Mendaftarkan Ini Ke Haki Gitu Kan Omoh Nangis Yang Membajak Desainnya Cuma Mas 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 Masih Punya Hati Untuk Anjing Gitu Seandainya Aku Brengsek Aku Jadi Mas Dan Aku Brengsek Aku Daftarin Aku Cari Tempat Sablonnya Yang Nyablon Kena Yang Nyablon Kena Yang Jual Kena Yang Kula Kena Kena Semua Yang Yang Publish Kena Yang Nyubli Cat Kena Kena Enggak Gak Tau Buat Sablonan Apa Juga Gitu 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 Main Gini Kita Hidup Gini Mereka Yang Hidup Di Dunia Intertain Harus Tahu Bahwasannya Ada Namanya Hayaan Intelektual Itu Untuk Ragu Merk Brand Sembarang Kalir Ada Badan-badannya Sendiri Kalau gak Salah Gitu Kayak Daftar Paten Merk Daftar Paten Desain Uplook Itu Ada 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 Negara Punya Itu Ya Meskipun Anak Pang Gak Setuju Negara Dan Copyright Anak Pang Anti Copyright Gitu Kan Tapi untuk Band-band Metal Yang memang Sadar Akan Entertain Boleh kok Daftar Dan Itu Kayaknya Harus Harus Karena Gini Kalian Ngeshare Di Bandcamp Itu Risikan Untuk Ditiru Benar Dan Ada Batasan Untuk Plagiarisme Itu Ada Batasan Untuk Musik Sampai Babar Makanya Kayak Demasif Dianggap Niru Band Untuk Lagu Ini Dan Itu kan Jelik Aduan Kalau Gak Ada yang Adu Ya Gak Tapi Kalau Plagiarisme Itu Dilakukan Oleh Sesama Bansa Indonesia Sesama Band Indonesia Itu Bisa Kena Bisa Cuman Untuk Prosesnya Mungkin Di Indonesia Masih Manual Kita Masih Manual Kita KTP KTP Sudah Elektronik Masih Butuh Di Fotokopi Pak Saya Mau Ini Dapsarin Haki Lagu Saya KTP 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 Fotokopi Rangka 3 Karena Di Kita Negara Kita Masih Manual Kalau Di Luar Sudah Sudah Punya Aging Mesin Sendiri Untuk Otomatis Melakukan Kopirai Kita Kita Sering Kita Bikin Review Lagu Ini Album Ini Kalau Si Band Ini Sudah Udah Upload Di Youtube Sudah Pastilah Otomatis Langsung Kopirai Beberapa Menit Langsung Kita Sudah Memaklumi Itu Karena Itu Sistemnya Dari Mereka Udah Dari Dulu Kebijakan Dari Google Nya Juga 90-an 80-an Mereka Sudah Ada Copyright Jadi Kita Masih Oh Ya Udah Ini Kebijakan Dari Itu Kalau Di Indonesia Sendiri Masih Prosesnya Masih Lambat Harus Manual Gini Tapi Itu Perlu Itu Penting Untuk Para Musisi Yang Memang Punya Karya Daripada Di Bajak Daripada Ditiru Daripada Ditiru Orang lain Meskipun Itu Beberapa Bar Juga Itu Ya Oke Aku Percaya Bahwasannya Tidak ada Yang Original Tapi Ide kreatif Kalian Untuk Mengembangkan Satu Part Itu Juga Mahal Itu Pentingnya Mendaftarkan Setiap Karya Kalian Ke Kita Tidak Diponsori Haki Tapi Ini Untuk Kebaikan Kalian Sendiri Agar Tidak Ada Dualisme Tidak Ada Plagiarisme Ngomong-ngomong Plagiarisme Kita Melangkah Ke berikutnya Ini Nanti Bisa Di Ini Nanti Bisa Di Upload Gak Gambar Yang Aku Kirim Kemarin Jadi Ada Itu Dipublish Apa Gak Ya Kayak Sudah Dipublish Sama Si Pembuat Artwork Jadi Gak Masalah Juga Dipublish Untuk Plagiarisme Plagiarisme Yang Album Itu Itu Ben Apa Sebentar Jangan Jawab Jadi Ada Acara Di Daerah Jawa Tengah Ya Jawa Tengah Ada Di Daerah Jawa Tengah Itu Bikin Bikin Flyer Desainnya Seperti Itulah Oh Sama Dengan Cover Album Sebuah Band Aku Lupa Nama Bandnya Aku Lupa Nama Acaranya Kalau Nama Band Kayaknya Mas Black Ingat Apa 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 Tapi Gini Nanti Ditampilin Aja Di gambar Kita Gak Usah Ngomong Nanti Ditampilin Di Slide Itu Masih Dugaan Tapi Udah Kayaknya Miri Banget Memang Bukan Bukan Diduga Lagi Tapi Memang Udah Ada Keseng Kesengajaan Kayaknya Ini covernya Bagus Tapi Kalau Permasalahannya Masih Kurang Tahu Yang mana Yang nge-jiblak Yang mana Yang nge-plagiat Aku juga Dapat Infonya Ini Dugaan Plagiarisme Tapi Kayaknya Yang nge-jiplak Yang bandnya Bukan Yang acaranya Si band Karena Yang upload Itu Yang Bikin Flyer acaranya Itu Sebenarnya Udah lama Banget Si Kita Ketinggalan Jauh Kita Baru-baru Dapet Baru Dapet Info Tapi Yang Pasti Gini Tapi Kayaknya Dari Dari Gambar Itu Aku gak Tahu Si Ad Borkernya Itu Memang Bener-bener Drawing Atau Ngambil Google Atau Ngambil Google Atau Gini Kemungkinan Itu Drawing Kemungkinan Itu Drawing Anggap Saja Seperti AI Hari Ini Sudah Wah Keren Banget Cok Kemungkinan Gambar Drawing Itu Diambil Dimasukin AI Akhirnya Bentuk Gambar Baru Dengan Angle Beda Tapi Komposisinya Sama Komposisi Ini Batu Nissan Di sebelah Sini Sungai Sama Kemungkinan Kayak Gitu Untuk Plagiar Itu Plagiar Itu Masuk Plagiar Dan Itu Bahaya Juga Kalau Konsepnya Tidak Didaftarkan Itu Pentingnya Mendaftarkan Konsep Kekayaan In Black Wall Untuk Artworker Itu Ada Namanya Behance Behance .net Kalian Bisa Pajang Karya Kalian Disitu Portfolio Kalian Biar Orang-orang Luar Juga Bisa Order Mas 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 Plagiar Menurut Lu Kamu Setuju Copyright Atau Entah Plagiar Terus Copyright Kayaknya Bedarana Kalau Bisa Di Copyright Itu Yang Memang Bener Miri Itu Kalau Plagiar Sekarang Kan Masih Ada Amati Tiru Modifikasi Masih Ada Modifikasinya Cuman Memang Dari Kita Lihat Langsung Ini Sama Tapi Mesin Kan Gak Bisa Baca Itu Kadang Modifikasinya Kalau Copyright Dimodifikasi Dimodifikasi Masih Susah Untuk Dibaca Oleh Mesin Tapi Untung Kita Secara Konsep Udah Sama Ini Cuman Sekarang Lebih utama Ke Mesin Kita Mau Nuntut Masih Kurang Ngomongin Modifikasi Tentang Tentang Review Tentang Reaction Konten Konten Supaya Enggak Copyright Itu Gimana Ya Volume Lagu Dikecilin Volume Kita Bicara Itu Degede Itu Mesin Gak Bakal Copyright Itu Namanya Kita Memodifikasi Kalau Kita Dem Aja Musik Diputer Sudah Pasti Copyright Karena Band Ini Sudah Upload Bener 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 Bahkan Indonesia Bahkan Youtube Lebih Oke Daripada Indonesia Karena Menjaga Copyright Itu Sendiri Oh Iya Karena Kita Bilang Negaranya Aja Udah Tahun 70 80 60 Mereka Udah Menerapkan Copyright Menerapkan Namanya Pembagian Hasil Originalitas Originalitas Pembagian Hasil Hasil Penjual Tiket Ya Lebih Asil Ngomongin Itu Itu Ngomongin Dualisme Tapi untuk Dualisme Terserah Mereka Untuk Dualisme Kita Pasrah Saja Kita Cuman Saran Ya Cepetan Daftar PHK Yang mana Daripada Cuman Status Status Dan itu Akhirnya Cuman Jadi Engagement Cuman Jadi Ladang Promosi Untuk Mereka Yang Tampil Bener Kayak Yang Ngehina Podcast Full Bacot Engagement Engagement Buat Dia Sebenernya Kita Kasih Gitu Oh Kamu Mau Spotlight Kita Kasih Kamu Ngomong Full Bacot Full Ngeloco Underground Kita Tidak Kita Kita Jadikan Take Line Podcast Full Ngeloco Gak Banyak Bacot Langsung Hantam Kita Spotlight Itu Kamu Butuh Spotlight Kan Kita Men Kita Tidak Kamu Mau Dimusuh Orang Orang Seperti Kita Hah Ngelam Tak Dari Public Enem Ngelam Siap Kita Tadi Yang Tiki Oke Melangkah Ke Situ Kita Full Hantam Full Hantam Setelah Setelah Gini Ditutup Dulu Untuk Masalah Dualisme Jadi Ditutup Dulu Untuk Masalah Dualisme Kita Cuman Bisa Saran Itu Melangkah Ke Kasus Berikutnya Kasus Berikutnya Memang BNR Penuh Kasus Menangkap Kasus 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 Kita Terbeli Ada Acara Yang Tidak Jadi Kiri Ein Korn Korn Bars Korn